Intro Selamat datang kemari pemirsa di dalam acara Ucapan berbahagia dari Yesus Kristus Di dalam kotbah di atas bukit Saat ini kita akan membaca bersama-sama dari buku ini Untuk melihat apa makna sebenarnya Dari ucapan Yesus di atas bukit tersebut Sebelum kita mulai untuk membaca buku ini bersama-sama Mari kita berdoa Bapak di surga, tonton kami Tuhan Untuk bisa melihat dengan jelas betapa indahnya firman-Mu Setiap firman yang kami baca ini Biarlah bukan hanya kami dengar saja Tuhan Tapi bisa juga menjadi kehidupan dalam kehidupan kami Menjadi yang bisa kami lakukan Tuhan dalam hidup kami Tonton kami Bapak Tanpamu kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan nama Yesus kami berdoa Mencap syukur Amin Mari kita baca Kita telah masuk di dalam halaman ke-71 Judulnya adalah Dan jika tanganmu yang kanan Menyesatkan engkau Penggalah dan buanglah itu Dalam Matius 5 ayat yang ke-30 Mari kita melihat apa arti dan maksud yang sebenarnya Dari perkataan Yesus yang satu ini Dikatakan pada zaman dahulu Untuk mencegah penyakit menjalar ke seluruh tubuh Dan membinasakan hidup Orang mau menyerah untuk memisahkan tangan kanannya juga Lebih daripada itu dia harus mau menyerahkan yang membahayakan kehidupan jiwa Bahkan juga sering terjadi di zaman sekarang bukan Di dalam kedokteran Jika kaki sudah mulai membusuk Apa yang dilakukan dokter Mereka sarankan untuk mengamputasi Jadi kakinya harus dipotong Begitu juga pada zaman dahulu Jika ada sesuatu yang bermasalah Contohnya pada tangannya Membusuk Mereka rela untuk membiarkan tangan mereka dipotong Tapi yang Yesus maksudkan disini adalah Lebih daripada itu Seorang juga harusnya mau untuk memberikan sesuatu yang membahayakan jiwanya Maksud Tuhan bukan hanya untuk melepaskan dari penderitaan Yakni akibat dosa yang tidak terelakan Tetapi untuk menyelamatkan dari dosa itu sendiri Jiwa yang dirusak dan cacat harus disucikan Diubah Supaya dapat diberi pakaian dengan keindahan dari Tuhan kita Menjadi serupa dengan gambar dia Inilah satu hal yang Tuhan katakan Maksud Tuhan bukan hanya melepaskan dari penderitaan saja Akibat dari dosa Contohnya akibat dari dosa Wah kanker Tumor dan lain-lain Sehingga harus di Angkat Diamputasi bukan Tapi bukan hanya itu Tapi juga harus Sesuatu yang menyebabkan itu Itu juga harus dibuang Lalu dikatakan lagi Untuk mencapai cita-cita yang tinggi ini Hal-hal yang membuat jiwa tersandung Harus dikorbankan Jadi untuk mencapai cita-cita dari Tuhan Agar dia bisa memakaikan kepada kita Pakaian kebenaran Kristus Kehidupan Kristus Ada sesuatu yang harus dikorbankan Melalui kemauanlah Dosa dapat menahan kendalinya atas kita Penyerahan kemauan digambarkan sebagai mencongkel mata Atau memotong tangan Berserah kepada kehendak Tuhan Nah jadi mencongkel mata Memotong tangan Arti yang sebenarnya adalah Berserah sepenuhnya Kepada kendak Tuhan Tetapi Kristus mengatakan Lebih baik diri buntung Luka Atau timpang Jika dengan demikian Engkau bisa masuk ke dalam kehidupan Kenapa? Karena Apa yang kita lihat sebagai bencana Sesuatu yang kayaknya menyakitkan Memotong tangan Atau memotong segala sesuatu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa Ini akan menjadi sebuah keuntungan sebetulnya dalam kehidupan kita Tuhan adalah air mata kehidupan Dan kita dapat memperoleh kehidupan hanya apabila kita berhubungan dengan Dia Terpisah dari Tuhan untuk sementara waktu Kita bisa hidup Tetapi kita tidak memiliki kehidupan Sama seperti pohon Batang pohon yang terpisah daripada carangnya Mungkin untuk sesaat daunnya masih bisa hijau Tapi lama-kelamaan daun itu akan menjadi kuning-kuning-kuning Dan pada akhirnya akan mati Terpisah dari sumber kehidupan Kita tidak akan bisa hidup di dalamnya Tuhan adalah mata air kehidupan Yang seharusnya Kita datang kepadanya setiap hari Jika kita ketahui sama seperti seorang perempuan yang di sumber tersebut Yang rindu untuk bisa mendapatkan air kehidupan ini Anda tahu apa yang harus dilakukan Dia harus datang kepada Yesus setiap hari Menyerahkan dirinya kepada Tuhan Bagaimana caranya? Mari kita baca lagi Hanya melalui penyerahan kehendak Kepada Tuhan Hanya dengan cara itu adalah mungkin untuk memberikan kehidupan kepada kita Hanya oleh menerima kehidupannya melalui penyerahan diri Kata Yesus Dosa-dosa tersembunyi yang telah aku tunjukkan ini Dapat dikalahkan Bisa saja engkau mengubur dosa-dosa itu dalam hatimu Dan menyembunyikannya dari mata manusia Tetapi bagaimana engkau akan berdiri di hadapan Tuhan Jadi mungkin kita menyembunyikannya Kita kubur itu di hadapan manusia Tidak ada yang tahu Kehidupan kekristenan yang sebenarnya adalah Sebuah kehidupan di mana Di saat tidak ada orang yang melihat Di saat hanya kita sendiri dengan Tuhan Baru kita bisa melihat apakah kita betul-betul setia Jika kita bergantung kepada diri Jika kita hanya bergantung kepada kemampuan diri kita sendiri Kita merasa bahwa kita mampu apa yang terjadi Jika kita tidak mau menyerahkan kandang kita kepada Tuhan Kita sedang memilih kematian Bagi dosa dimanapun ditemukan Tuhan adalah api yang menghanguskan Jika kita memilih dosa dan tidak mau berpisah dari dosa itu Kehadiran Tuhan yang menghanguskan dosa Harus menghanguskan engkau Jadi inilah yang terjadi Kenapa Adam dan Hawa harus dibuang dari tanaman Eden Mereka tidak bisa lagi berada di sana Karena Tuhan, hadirat Tuhan adalah api yang menghanguskan Begitu juga yang akan terjadi apabila Yesus datang yang kedua kali nanti Apabila kita masih menyimpan dosa di dalam kehidupan kita Kita tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan Dan tidak mau meninggalkannya Apa yang terjadi? Hadirat Tuhan yang adalah api yang menghanguskan itu Itu akan membakar kita Dan kita tidak bisa berada di depan Tuhan Karena api tersebut menghanguskan dosa Kalau kita masih menyimpan dosa itu dalam hati kita Kita akan hangus bersama dengan dosa tersebut Itulah mengapa Kristus rindu Tuhan rindu agar kita meninggalkan dosa tersebut Tapi dengan kekuatan sendiri kita tidak akan bisa melakukannya Tuhan telah menjanjikan kekuatan yang cukup Agar kita bisa menang melawan percobaan Memerlukan suatu pengorbanan untuk memberikan dirimu kepada Tuhan Tetapi itu adalah pengorbanan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi Yang duniawi kepada yang rohani Yang fana kepada yang abadi Tuhan tidak merencanakan bahwa kehendak kita harus dimusnahkan Jadi bukan berarti kita membuang kemauan kita Kehendak kita Hanya karena melalui penggunaannya kita dapat melakukan apa yang dia inginkan Supaya kita lakukan Tapi kita yang menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan Kehendak kita harus diserahkan kepadanya Supaya kita dapat menerimanya kembali Jadi bukan berarti kita sepenuhnya dikontrol oleh kediktatoran Seperti negara-negara diktator yang lain Tapi di saat kita menyerahkan kehendak kita Kristus akan menyerahkan kembali kehendak kita yang sudah sesuai dengan kehendaknya Kita baca lagi Sehingga kehendak kita akan disucikan Akan dimurnikan, akan dibersihkan Dan begitu dihubungkan dengan simpati, dengan ilahi Sehingga dia dapat mencurahkan aliran kasih dan kuasanya melalui kita Bagaimanapun juga penyerahan ini pahit Dan menyakitkan kepada hati yang keras Jadi pemirsa di rumah Saya menyadari bahwa bukan suatu hal yang mudah Untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan Bukan suatu hal yang mudah bagi kita untuk Membiarkan Tuhan yang mengontrol hidup kita Adalah suhilid mungkin untuk menyerahkan kehendak kita Mungkin amarah kita, kebencian kita Mungkin ada sesuatu kepahitan dalam hidup kita Sama seperti Yaakub Anda ingat cerita Yaakub? Setelah Yaakub pincang dan tidak berdaya Diperlukan dari malaikat perjanjian itu Dia mengetahui kemenangan dari iman yang menaklukan Dan menerima gelar seorang pangeran bersama dengan Tuhan Setelah dia pincang karena pangkal pahanya Gerombolan bersenjata esau terhenti di hadapannya Dan Firaun yang membanggakan warisan kerajaannya itu membungkuk Untuk menerima berkat daripadanya Begitulah kapten keselamatan kita dijadikan sempurna Melalui penderitaan Anda bisa bayangkan sama seperti Yaakub Malam itu dia bergumul dengan Tuhan Wah dia bergulat, dia bertarung Agar dia bisa memperoleh keselamatan Agar dia bisa diampuni Agar saudaranya esau tidak membunuh dia Dia bergulat dengan sosok yang tidak dia kenal Tapi setelah dia pincang Dia baru sadar dia sedang berada di hadapan dari malaikat Baru disitu dia serahkan seluruh kemauannya Dan apa akhirnya? Esau serta gerombolan teman-teman yang hendak membunuh dia Mengampuni dia Bahkan Firaun Anda bisa bayangkan Firaun Raja Negeri Kafir bertelut di hadapannya Untuk meminta berkat Inilah juga sebuah gambaran mengenai Yesus Bagaimana dia harus disiksa Agar kita bisa memperoleh kemenangan Saat ini saya mengundang pemirsa di rumah Untuk kembali meminta Tuhan Untuk menyelidiki hati kita Apakah masih ada sesuatu yang belum kita tinggalkan Yang menyakiti hati Tuhan Tuhan rindu agar bisa bertemu dengan kita semua Bersama-sama di surga nanti Dia rindu agar hadiratnya Tidak menjadi api yang menghanguskan kita Oleh karena masih ada dosa yang tersimpan Salah satu cara Untuk bisa meninggalkan dosa Pergumulan kita Adalah memotong bagian-bagian Yang membuat kita berdosa Kalau mata kita Membuat kita berdosa oleh karena Kita harus menonton film-film yang tidak baik Atau mungkin ada sesuatu yang lain Kalau mungkin oleh karena Kita melihat apa yang dimiliki orang lain Kita langsung jadi mengingini Lalu ingin mencuri barang orang lain Stop, hentikan Matikan televisi Yang membuat kita menjadi lebih terhubung dengan orang lain Menjadi lebih terhubung dengan sumber Dari pencobaan kita Hentikan setiap pencobaan Tutup pintu dari semua pencobaan yang dapat masuk Sama seperti Yusuf Anda ingat Di saat Yusuf Berada di hadapan istri Potiphar Di saat dia digoda Dia tetap tidak berada di sana Dia pergi Bukan hanya pergi Dia lari Lari terbirit-birit Begitu juga yang Tuhan maksudkan Agar kita Lari dari setiap pencobaan Jangan hadapi pencobaan itu dengan kekuatan Anda sendiri Tapi biarkan Tuhan menolong Anda Untuk berada jauh Pergi menghindari pencobaan yang ada di hadapan kita Mari kita berdoa Bapak di surga Tolong bukakan kepada kami Tuhan Tunjukkan kepada kami Dosa-dosa kesayangan apa Bapak yang belum kami tinggalkan Yang menyakiti hatimu Tuhan Selama kami hidup ini Tolong tunjukkan kepada kami Bapak Mungkin itu adalah sifat emosional kami Mungkin itu adalah kemalasan kami Ketidakperdulian kami Mungkin itu adalah kesombongan kami Atau mungkin pornografi Atau mungkin sering membuang-buang waktu Atau mungkin itu adalah kesenangan-kesenangan kami Kecintaan kami Kepada hal-hal duniawi Tuhan Yang membuat pandangan kami Tidak lagi bisa tertuju kepada-Mu Tuhan hari ini Tolong berikan kekuatan kepada kami Untuk bisa memotong Setiap jalan masuk kepada pencobaan tersebut Agar Engkau dapat mencucikan hati dan pikiran kami Menjempurnakan tabiat kami sesuai dengan-Mu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton